Halo para Wibutachi, selamat berkunjung kembali di channel gue dan kali ini gue mau ngebahas sedikit nge-review ya tentang tampilan baru UI Facebook di PC atau komputer langsung aja kita buka Facebooknya jadi gue kemarin baru tiba-tiba dikasih itu penawaran tampilan baru dan inilah dia tampilan baru Facebook lebih mirip ke smartphone ya sekarang dan rada-rada mirip Twitter juga dan kita lihat apa aja yang ada di sini jujur kita pertama masuk ke profile dulu ya jujur aja salah satu yang gua paling srek banget dengan Facebook yang sekarang itu buat kualitas fotonya makin bagus ya jadi udah enggak buruk lagi dan enak banget dilihat kayak gini dark mode pula lagi jadi ini beneran sebuah improvement banget ya daripada Facebook yang lama lelet susah dibuka sementara yang sekarang itu lebih ke lebih HD langsung sangat berbeda dengan tampilan Facebook PC yang sebelumnya dan buat yang lainnya itu hampir mirip kayak itu ya hampir mirip kayak yang di aplikasi Android kalau kita lihat coba kita lihat gimana fitur grup ya hampir sama seperti Android jadi mereka mengadaptasi tampilan dari Android atau mobile maksudnya tapi emang beneran nyaman banget dilihat kayak gini foto jadi kelihatan lebih HD kalau begini gua makin nyaman deh makin Facebook kita balik ke beranda dan loadingnya juga itu udah didalam sudah didalam deh jadi dia enggak mutar-mutar lagi nih udah loading statis namanya kalau nggak salah itu buat Messenger itu disini kita bisa ngechat seperti biasa notification di bagian sini dan ini buat menu lockout ya Oh ya masih ada mode putihnya juga sih seperti biasa tapi gua beneran nggak nyaman kalau mode kayak gini lebih nyaman pakai mode gelap terus apalagi yang mau kita apalagi fitur fitur barunya disini kalau udah terbiasa makin Android kayaknya enggak terlalu berasa sih fitur baru yang disini karena emang udah ada di Android semua ini ini buat halaman video belanja online grup enggak singkatnya kayak gitu aja sih cuman yang paling berasa improvement nya yaitu loading yang lebih cepat terus foto yang lebih HD udah kayak enggak ada itu nggak ada pengurangan kualitas lagi dari yang kita upload kalau biasanya kan kita dulu nge-upload foto itu burik kalau di Facebooknya bikin enggak enak sampai-sampai pakai WhatsApp web buat nge-upload foto supaya dapat kualitas HD tapi kalau kayak gini udah 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 bagus banget nggak perlu lagi pakai alternatif nge-upload foto di Facebook aja langsung di save udah dapat kualitas bagus setelah gua rasa sekian aja sis review singkat Facebook tampilan barunya kalau kalian masih belum kedapatan tampilan baru berarti nasib kalian kurang beruntung ya tapi kabarnya bulan 9 atau bulan 9 nanti atau bulan September itu bakal diratain semua tampilan baru jadi tinggal nunggu aja giliran kalian kalau masih belum dapat Oke sekian dulu video singkat kali ini sampai ketemu